Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap budidaya tokek dan rumahan atau tokek rumahan atau gecko di seluruh Indonesia bisa terus diperluas. Budidaya Satwa Liar tersebut diakini bisa mendorong peluang ekonomi cukup besar bagi masyarakat selain untuk kepentingan konservasi. Pernyataan ini disampaikan Direkturat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem LKLHK Wiranto saat melakukan sidak di penangkaran khusus tokek di Desa Bandar Gedung Mulyo Kabupaten Jombang. Menurut Dirjan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiranto, proses penangkaran akan membantu menjaga ekosistem dan menjaga keberadaan tokek di alam liar tidak punah. Penangkaran juga bisa menyerap tenaga kerja secara besar dan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh. Bahkan saat ini ekspor tokek hidup sangat diminati pasar luar negeri, terutama China, Taiwan, dan Hongkong sebagai bahan obat-obatan. Sepanjang Januari-November tahun lalu, ekspor tokek sudah mencapai 33,913 ton dari Jawa Timur. KLHK berharap budidaya satwa liar jenis tokek bisa diperbanyak di Indonesia. Namun budidaya tetap memegang prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan hingga saat ini penangkar tokek di wilayah Balai Besar KSDA Jawa Timur sebanyak tujuh tempat yang seluruhnya sudah mengantongi izin baik penangkaran maupun izin edar. Masuk doktural, jadi semoga ini semakin menyerap tenaga kerja untuk waduk CV. Tokek Geko-Geko ini juga salah satu komoditi ekspor yang permintaan tinggi sekali dari Jina. Dan oleh karena itu, saya mendorong untuk dilakukan budidaya untuk secara pelan-pelan pengambilan dari alam bisa dikurangi. Walaupun di sini masih dalam proses uji coba, tapi niat baik untuk membangun penangkaran ini, budidaya ini, itu lebih bagus daripada mengambil di alam dengan kuota tahun lalu lebih dari 1 juta ekor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.